Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Semarang. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya anugerah dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Dan syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan welcome home dan agar kita tetap terhubung maka Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun media sosial kami baik itu IG maupun Youtube dengan nama GMS Semarang. Jika Bapak, Ibu, Saudara memiliki pergumulan untuk kami doakan atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani silakan menghubungi kami melalui WA ke nomor 08222-3390. Jemaat Tuhan memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan memberikan persembahan baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda atau juga dengan menggunakan scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Bapak, Ibu, Saudara miliki. Dan sebentar lagi, ibadah akan kita mulai. Persiapkan hati dan mari kita satu dalam doa. Bapak mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami bawa hati kami dan kami siap untuk diubahkan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk tahan. Lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu kualiti. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebah. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka cita tiadirat Tuhan hari ini. Amen. Sama-sama katakan ku kagum. Kurkanku seribu rasa hatidakmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi jenisimu. Terpanam. Terpanam. Tertagunanku dibuatmu, sebab kau bukan alat yang jauh, selalu di dekatku. Hadidakmu mengubah sifatku, menginari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadidakmu, katakan hadidakmu. Hadidakmu mengubah sifatku, menginari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadidakmu seribu rasa, seribu rasa. hadidakmu, wu uu 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 uus uu uuh uu 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 uu. Canada kegelapanku, ении kegelapanku... Dengan pelangi janjimu Terpandang, tertanggung, aku dibuatmu Sebab kau bukan ala yang jauh Selalu didekatmu Hadirmu mengumpas sifatku Mengingari kegelapanku Tak dapat ku melukiskannya Hadiraku Hadirmu mengumpas sifatku Mengingari kegelapanku Tak dapat ku melukiskannya Hadiraku Seribu dasar Kami percaya Tuhan ada hati Dan Tuhan saat ini ketika kami mempunyai Dan menyebabkan kau Sama-sama katakan Hadirmu mengumpas sifatku Meningari kegelapanku Tak dapat ku melukiskannya Hadiraku Hadirmu mengumpas sifatku Meningari kegelapanku Meningari kegelapanku Tak dapat ku melukiskannya Hadiraku Katakan seribu dasar Seribu dasar Suratkan haleluya Kami mau mengasih engkau Lebih lagi ya Tuhan Biar setiap hari Sepanjang hidup kami Kami selalu mengasih engkau Hidup kami Tidak lagi melukai Tapi hidup kami Sungguh-sungguh Mengasih engkau Ya Tuhan Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Hatimu Terima kasih Tuhan Katakan aku mengasihi Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Sambil angkat kedua tanganmu Katakan Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Ku renungkan Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Hanyalah untuk Menyenangkan Hanyalah untuk Hatimu Dengan hati lebih tinggi lagi Mari sama-sama Kita katakan Ku renungkan Firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangku Renungkan Ku renungkan Ku renungkan Firmanmu Siang dan malam Ku pegang perintahmu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk Menyenangkan Engkau tahu ya Tuhan Engkau tahu ya Tuhan Engkau tahu sehingga Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar sampai selama-lamanya Tuhan Engkau dapati kami terus setia Kami selalu menyenangkan hatimu ya Bapak Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Kami mau menyenangkanmu Tuhan Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Kami mau menyenangkanmu Menyenangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu 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 Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Sekali lagi katakan, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Oh, haleluya. Shalom, senang sekali bisa berjumpa kepada jemaat, dengan jemaat GMS Semarang, sekalipun secara fisik kita masih belum bisa bertemu, tetapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan, zaman Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Karena itu, biar hari ini sementara firman Allah disampaikan, mari kita siapkan hati kita. Biarkan firman Allah itu bertumbuh dengan begitu subur di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah yang tidak hanya berhenti pada sebuah pengetahuan, tetapi firman Allah itu mengubah kehidupan, ya, impartasi kehidupan, ada buat hidup kita. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang menggenapi seluruh rencana Allah buat hidup kita. Nah, saya berdoa, suruh teman-teman yang ada di GMS Semarang, Anda adalah orang yang menggenapi setiap rancangan Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan berdoa dulu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, mari kau berbicara buat kami, biar hari ini ketika kami mendengarkan firman Allah, firman Allah berbicara secara pribadi di hidup kami. Sekalipun topik bisa menjadi satu topik, tetapi kami percaya roh kudus bisa menerjemahkan semua perkataan firman Allah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan apapun kebutuhan kami masing-masing yang penting satu ini, ketika kami berjumpa dengan firmanmu, hidup kami diubahkan. Karena itu Tuhan beri hati yang mau mendengar firman Allah, teachable heart, hati yang mudah diajar, supaya kami boleh hidup dengan firmanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini, kami serahkan semua di dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap mendengarkan firmanmu. Yang percaya, siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Nah sekarang saya diberi tema, diberi tema adalah ini, temanya adalah The Next Generation. Bicara soal generasi berikutnya. Saudara generasi berikutnya ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dengan sengaja. Kenapa demikian? Karena begini alasannya, ada beberapa alasan, tapi alasan yang paling utama adalah ini loh, kebangunan rohani itu harus berkesinambungan. Mata rantai kebangunan rohani tidak boleh putus di tangan kita. Apalagi kalau kita sudah secara usia, sudah mulai tidak muda lagi, tidak boleh putus di tangan kita. Baik itu para pemimpin rohani di dalam gereja, baik itu di CG-CG, ataupun di dalam pengembalaan secara lebih luas lagi, ataupun kita sebagai orang tua. Saudara lihatlah bahwa Tuhan itu ingin kita melakukan yang namanya mempersiapkan generasi berikutnya. Makanya itu saudara ini penting. Ya makanya itu Yesus di pesan yang terakhir berkata, coba kita buka Alkitab kita ya, di dalam Matius pasal 28, ayat 19 dan 20. Ini ayat yang terkenal, Anda pasti hafal. Oke? Matius pasal 28, ayat 19 dan 20. Oke? Saya bacakan Matius pasal 28, 19 dan 20. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Saudara ini pesan yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sesuatu yang harus kita tangkap. Pesan terakhir sebelum orang meninggal itu adalah pesan yang penting. Atau sebelum orang meninggalkan hidup kita itu, diri kita, itu sesuatu yang penting. Dan pesan terakhir itu biasanya keluar dari hati atau kerinduan yang terdalam. Makanya itu penting mempersiapkan the next generation, generasi berikutnya. Kenapa? Karena Yesus pun memberitahukan kita, bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pesan terakhir di hati Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin kita pergi dan menjadikan seluruh bangsa itu murid. Namanya menjadikan murid, berarti ada pengajaran di situ, meletakkan nilai di situ. Untuk apa sebenarnya? Jelas tadi saya bilang, supaya revival, namanya kebangunan rohani, tidak berhenti di tangan kita. Tetapi ada hal yang berkesinambungan terus menerus, sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa hidup kita ini dipakai Tuhan dalam area ini, sehingga kita bisa mempersiapkan orang lain, anak-anak muda, mungkin anak-anak kita secara kandung juga, menjadi orang-orang yang hidup dengan prinsip firman Allah. Nah, kenapa saudara pertanyaannya mempersiapkan itu penting? Ada dua hal yang pertama, karena usia kita ini terbatas. Ingat ya, orang tidak akan pernah bisa hidup memikirkan diri sendiri. Usia Anda dan saya ini terbatas. Ya, kita ini terbatas. Kata Alkitab 70, ya dapat anugerah 80. Lebih daripada itu, ya sudah itu anugerah buat hidup kita. Tapi kita ini punya batasan. Karena itu penting untuk terus memikirkan the next apa yang harus, apa yang melanjutkan pelayanan kita, melanjutkan kehidupan kita, kita harus mempersiapkan generasi berikutnya. Lalu yang kedua apa? Tuhan itu pakai orang pada zamannya. Itu alasan kedua. Setiap kita ini punya, 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 punya waktu pemakaian. Kita ini dipakai Tuhan di zaman kita. Ya nanti ada zaman lagi anak cucu kita, mungkin orang lain atau anak cucu kita yang dipakai pada zamannya. Batasan inilah yang membuat sebuah dorongan bagi kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Anda hari ini sebagai pelayan Tuhan ataupun Anda sebagai orang tua, persiapkan generasi berikutnya. Karena itu mari kita akan bahas hari ini bagaimana mempersiapkan generasi berikutnya. supaya kita ini punya tanggung jawab terhadap generasi muda berikutnya. Ada sebuah warisan yang ditinggalkan buat hidup mereka. Penting buat hidup kita. Amin. Nah untuk itu dengan beberapa pertanyaan. Ya beberapa pertanyaan. Mengapa harus ada pemuritan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, mengapa harus ada pemuritan? Kenapa kita harus memuritkan orang lain? Jawabannya adalah yang pertama adalah begini. Kenapa kita harus melakukan pemuritan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Oke. Jadi ini adalah sebuah perintah Tuhan. Memuritkan orang lain itu adalah perintah Tuhan. Memuritkan anak-anak kita. Baik Anda sebagai orang tua, saya ulangi lagi. Sebagai orang tua atau pemimpin rohani. Di sebuah gereja Anda sebagai CGL atau Kuts atau TL atau Gembala. Maka ini yang tidak boleh lepas daripada hidup kita. Memuritkan orang lain. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tadi kita baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ada sebuah perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua murid. Kalau kita melakukan ini, saudara, waktu Anda melakukan pemuritan, maka sebenarnya sama dengan Anda sedang meletakkan Yesus itu sebagai prioritas utama dalam hidupmu. Kita tidak perlu mikir yang lain dulu. Karena ini pembahasannya soal the next generation. Maka ini fokus kepada satu ini. Kalau kita tidak memuritkan, maka kita tidak sedang taat sama Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Simple saja. Waktu Anda melakukan pemuritan, Anda sedang meletakkan Kristus itu menjadi bagian utama buat hidup Anda. Waktu Papa saya meninggal, Papa saya pesan, sebelum meninggal maksudnya, sebelum meninggal, Papa saya pesan sama Mama saya, jagain Yudi. Ini anak paling kecil, agak susah diberitahu, agak bebal dikit. Tolong jagai Yudi. Akhirnya Papa saya meninggal. Dan pesan itu, terus diingat oleh Mama saya. Ketika saya bertobat sungguh-sungguh dan lain sebagainya, Mama saya senang sekali. Kedupan saya berubah. Dan ketika saya pelayanan, diutus ke Manado, untuk merintis kerja mawarasero di sana, Mama saya ingin ikut. Saya sudah bilang, Mah, tidak usah. Mama saya karena umurnya sudah cukup tua juga. Pada waktu itu hampir 70 tahun. Eh, sorry. Waktu itu 60 tahun. 60 tahunan lebih. Ya, 60 tahun lebih. Mama saya bersikeras untuk ikut. Ya, ditanya oleh satu teman saya, Tante mau ikut, kenapa? Mama saya coba jawab simpel begini. Ya, aku ini kan mamanya. Kalau bukan aku yang jaga, siapa lagi yang jaga Yudi? Padahal saya sudah tua. Udah umur juga. Sudah punya anak. Tapi mama saya mengingat pesan papa saya. Karena apa? Bagi mama saya, papa saya itu berharga. Karena itu pesan terakhirnya diingat terus. Sebenarnya sama dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau hari ini Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang Anda perhatikan, yang Anda hargai, yang Anda letakkan sebagai prioritas utama buat hidupmu, maka ini tidak boleh lepas buat hidup kita. Apa itu? Memuridkan orang lain. Hidup kita ini harus punya atau menginvestasikan hidup kita untuk orang lain. Sehingga orang lain menjadi orang yang bertumbuh, orang dari tidak bisa menjadi bisa lewat kehidupan kita. Mereka hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka hidup dalam prinsip firman Allah. Karena itu yang dikendaki Tuhan. Jadi ingat satu ini, waktu Anda memuridkan orang lain, hukumnya apa? Harus. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika Anda melakukannya, sama dengan kita itu sedang meletakkan Yesus di atas segalanya buat hidup kita. Karena apa? Anda sedang melakukan perintah Tuhan. Sebagai orang tua tidak akan pernah bisa dipisahkan dari namanya memuridkan juga. Nanti kita akan bahas secara detail. Cuma satu ini dulu yang poin, satu ini Anda mengerti. Bahwa memuridkan itu adalah perintah Tuhan. Dan itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Amin. Alasannya pertama itu. Yang kedua sekarang alasannya. Kenapa kita harus memuridkan orang lain. Yang kedua adalah memuridkan itu membantu orang, seseorang untuk bertumbuh secara rohani. Memuridkan itu berarti menolong seseorang untuk bertumbuh secara rohani. Orang tua hari ini saya mau beritahu kepada Anda. Anda pun juga punya kewajiban. Anda ini punya tugas. Tadi saya katakan itu adalah perintah Tuhan buat hidup kita. Orang tua harus mengerti Anda sedang mengemban sebuah tugas ilahi dalam hidupmu. Apa itu? Memuridkan anak-anak Anda. Karena itu kehidupan Anda harus sungguh-sungguh dijaga betul-betul. Apakah hari ini hidupku ini menjadi teladan gak buat anak-anak? Apakah justru hari ini apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang melukai mereka? Kalau Anda lakukan itu cepat biar hari ini. Kalau ketika Anda mendengarkan khutbah ini Anda tahu bahwa memuridkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam keluarga Anda adalah sebuah perintah Tuhan. Anda yang hari ini seorang CGL atau coach atau TL. Anda punya kewajiban apa itu? Menolong orang lain untuk bertumbuh. Makanya itu kalau Anda menolong orang lain untuk bertumbuh. Maka Anda pun juga harus serius di dalam pertumbuhan rohani Anda. Supaya kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Supaya hidup kita itu menginspirasi orang lain. Bukan lagi menjadi batu sandungan. Sehingga kehidupan kita ini sungguh-sungguh berfungsi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen. Halo amen. Sebab anak-anak atau yang saya ngomong soal anak-anak kalau tidak pernah diajar. Saudara mereka akan kehilangan begini. Anak-anak yang tidak hidup dengan nilai firman Allah. Sebenarnya ada banyak hal yang terhilang dalam hidupnya. Salah satunya adalah ini. Saya mau katakan momentum kehidupan. Saudara hidup kita ini dibangun dengan banyak momentum. Nah bagi anak-anak yang tidak pernah diajar dengan prinsip firman Allah. Tidak pernah dimuridkan oleh orang tuanya. Tidak pernah diberikan sebuah teladan yang baik. Tidak pernah ditunjukkan tentang bagaimana kehidupan di dalam Tuhan. Lalu anak ini kehilangan yang namanya etika. Maka anak ini akan disebut anak yang tidak berakal budi seperti Alkitab. Coba buka Amsal Pasal yang ke-17 coba. Amsal Pasal 17 dulu kita baca. Amsal Pasal 17 ayat yang kedua. Amsal Pasal 17 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Oke. Amsal Pasal 17 ayat yang kedua. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Alkitab dengan jelas berkata begini. Budak yang berakal budi. Budak itu ya karyawan. Budak itu orang yang mungkin di dalam situasi yang tidak berkecukupan atau berkekurangan. Orang ini adalah seorang budak yang mungkin enggak punya harapan untuk sekolah lebih tinggi lagi. Ya karena mungkin biayanya kurang dan lain sebagainya. Tetapi selama anak ini diajari dengan yang namanya berakal budi. Dengan prinsip firman Allah. Apa yang disebut akal budi? Akal budi adalah orang yang hidup dengan nilai kerajaan Allah. Orang yang hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Nah selama anak ini diajar ya sesuai hidup dengan prinsip firman Allah. Tidak pernah lagi belajar untuk tidak berlaku curang. Orang yang jujur, orang yang setia, orang yang dapat dipercaya. Dia diajar, dimuridkan sedemikian rupa. Prinsip kebenaran firman Allah orang tua ajarkan dengan teladan hidup. Ya bukan hanya teori tapi teladan hidup dengan kasih yang cukup. Anak-anak merasa dikasih di rumah. Anak-anak merasa diperlakukan dengan baik. Nah ini yang terjadi saudara. Dikatakan nih budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Artinya apa? Saudara kalau dibandingkan dengan anak-anak yang hari ini secara harta berkecukupan. Tapi orang tuanya gagal untuk memuridkan anak ini. Sehingga anak ini menjadi anak yang kolokan. Menjadi anak yang manja. Menjadi anak yang semau gue. Yang kepingin keinginan dituruti. Males. Tidak mau bekerja keras. Semuanya tersedia secara otomatis. Lalu dia tidak pernah lagi bertemu dengan yang namanya usaha. Begitu mengalami trouble sedikit. Males. Udah gak mau ngerjain. Ditinggal. Dan lain sebagainya. Dia cuma pilih enaknya. Dan anak ini bertumbuh dalam situasi yang dikatakan tidak berakal budi. Kerjaannya hanya membuat malu. Jangan kaget. Jangan heran. Satu saat. Yang seharusnya anak ini bisa nikmati karena warisan harta dari orang tuanya. Tiba-tiba itu diberikan kepada anak budak ini. Yang sekalipun orang ini tidak punya harapan. Sepertinya tinggal dalam kemiskinan. Kekurangan. Tapi orang ini adalah orang yang membangun hidupnya. Dengan kesetiaan. Kejujuran. Takut akan Allah. Lalu dia seorang yang pekerja keras. Tidak cengeng. Tidak manja. Tidak kolokan. Ya selalu berusaha. Tiap kali dia mengalami tantangan dia. Tidak mudah menyerah. Karena nilai-nilai yang ditanamkan kepada orang tuanya. Jangan heran satu saat. Semua yang seharusnya menjadi milik dari anak orang kaya ini. Dilimpahkan kepada orang yang tadinya berkekurangan. Alkitab ini akan mengenapi. Karena itu saudara saya mengingatkan semua. Bagi orang-orang yang mungkin dalam berkecukupan pun. Saudara. Kecukupan atau dalam kekurangan. Namanya pemuritan itu tidak boleh berhenti. Karena apa? Pemuritan menolong seseorang untuk bertumbuh. Pemuritan menolong seseorang untuk mengalami sebuah terobosan secara rohani dalam kehidupannya. Sehingga anak ini. Orang ini. Dikatakan berakal budi. Hidup dengan prins firman Allah. Amen. Itu yang kedua. Jadi kenapa kita memuritkan yang pertama. Jadi perintah Tuhan. Yang kedua. Menolong seorang untuk bertumbuh secara rohani. Hidup dalam nilai kerajaan Allah. Lainan ketiga apa? Simple saja pemuritan itu apa? Menolong orang yang tidak bisa jadi bisa. Nah itu. Pemuritan itu menolong seorang yang tidak bisa menjadi bisa. Secara simple saja sebenarnya tujuan pemuritan itu. Mempersiapkan generasi berikutnya adalah menolong mereka yang dari tidak bisa jadi bisa. Nanti saya berikan beberapa hal yang efektif. Supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Waktu kita ini mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi dari tidak bisa menjadi bisa. Itu poin yang ketiga. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang pertama mengapa harus ada pemuritan. Oke. Nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah ini. Bagaimana memuritkan? Nah sekarang bagaimana memuritkan? Jelas ada beberapa hal. Bagaimana memuritkan? Yang pertama adalah teladan kehidupan. Sudara sudah tidak ada sesuatu yang lebih tanjam. Atau nasihat yang lebih efektif kecuali satu ini. Anda menghidupinya. Sudah tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk kita ini memberikan nasihat buat anak-anak. Kecuali satu ini. Teladan kehidupan. Teladan kehidupan itu penting. Banyak kali orang kepahitan cuma karena begini. Banyak anak bertumbuh dalam kepahitan karena anak cuma dikuliahin terus. Dinasehatin terus, dimarahin terus, ditegur terus. Tapi orang tua gagal untuk menghidupi perkataannya. Sudara hidup kita tidak akan pernah menginspirasi orang lain. Tahu gak bedanya antara inspirasi dan intimidasi. Intimidasi itu bicara soal gini. Sebuah tuntutan. Mengintimidasi adalah sebuah tuntutan. Kamu harus berubah. Kamu harus bertumbuh. Kamu harus mengalami sebuah terobosan. Tetapi orang ini itu tidak pernah ada di dalamnya. Orang ini gagal memberikan teladan hidup. Maka yang terjadi adalah sebuah buahnya adalah apa? Kepahitan, kemarahan, sakit hati. Kenapa? Karena orang ini merasa diintimidasi. Merasa terus ditekan. Karena apa? Dia tidak melihat sebuah contoh teladan. Tapi kalau menginspirasi itu lain. Kalau menginspirasi begini. Anda sebenarnya gak perlu banyak ngomong. Anda melakukan aja apa yang Anda katakan. Sekali aja Anda katakan sesuatu. Lalu Anda menghidupinya. Sehingga anak-anak melihat. Baik anak-anak secara anak-anak kandung dalam keluarga. Atau teman-teman CG yang sedang dimuritkan. Yang namanya sponsor. Atau CGL yang akan dipromosikan jadi coach. Melihat aja. Melihat bagaimana pemimpinku ini melakukannya. Memberikan sebuah teladan hidup. Maka saudara itu akan jauh lebih efektif. Mata kita ini melihat itu jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Karena apa? Ada sebuah contoh. Karena itu teladan hidup itu penting. Jangan kita ini membangkitkan kemarahan atau luka hati. Gara-gara kita gagal memberikan sebuah teladan kehidupan. Karena itu tetap. Bahwa bagaimana dikatakan. Bagaimana memuritkan yang pertama adalah keteladanan hidup. Amin. Lalu yang kedua apa? Bagaimana kita memuritkan yang pertama teladan hidup. Yang kedua adalah konsisten. Wow. Konsisten ini bicara soal begini loh. Bagaimana kita ini adalah seorang yang melakukan sesuatu yang mungkin yang itu-itu saja. Tetapi disertai dengan kasih. Kasih kita itu yang membedakan. Hari ini Pastor Filip mengadakan namanya saat teduh. Gambarnya sama. Duduknya sama. Sudah berkah apa atau berapa episode sudah dilakukan. Tetapi yang membedakan apa? Kasihnya. Kasihnya itu yang membawa perbedaan. Sehingga tiap kali terjadi sebuah acara itu saat teduh tadi itu. Tiba-tiba selalu dampaknya kepada orang lain. Pada orang banyak. Saya percaya sesuatu yang dilakukan dengan konsisten. Lalu ada kasih di dalamnya. Maka itu yang akan mengubah sesuatu. Percayalah. Karena konsisten ini butuh sebuah perjuangan. Apalagi kita ini melihat kok susah ya. Orang ini sudah diberitahu gak berubah-berubah. Aduh. Kalau kita jadi Tuhan mau tak pites rasanya. Lihat orang lain gak berubah. Menjengkelkan. Sudah diberitahu. Diajak duduk. Dinaseh hati. Dikasih teladan hidup dan lain sebagainya. Masih ada orang-orang yang bebal model begini. Aduh. Rasanya kita ini sudah gak tahan. Sudah kuserahkan dia kepada pihak yang lain saja. Gak kuat. Sudah kalau hari ini Anda melihat sebuah kebutuhan seperti ini. Maka yang kedua yang harus kita ingat. Konsisten disertai dengan kasih. Itu yang membedakan. Karena saya berdoa bagi beberapa orang yang hari ini. Mungkin Anda dalam pelayanan. Melihat anak-anak rohani ini. Kok gak mau berubah? Kok susah ya? Aduh kok kasanya ini? Kok gak mau dimuridkan dan lain sebagainya. Dikasih baik-baik. Anda adalah orang yang konsisten. Dengan kasih. Para orang tua melihat anak-anakmu hari ini. Aduh susah diatur dan lain sebagainya. Saudara konsistenlah dengan kasih. Kalau bukan Anda yang hari ini berjuang buat anak-anak Anda. Sudah tidak ada lagi yang bisa berjuang buat anak-anak Anda. Kalau bukan Anda yang memperjuangkan perubahan. Pertumbuhan anak rohani. Anak-anak saudara. Sudah tidak ada lagi yang berjuang. Kalau setelah Anda menyerah. Mungkin anak ini akan disergap oleh setan. Saudara seperti itu pola berpikirnya. Sehingga kalau bukan saya ini anak akan betul-betul dimakan oleh setan. Karena itu saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh berhenti. Saya harus mengerahkan semua. Mungkin kalau sudah aku akan berdoa. Ya dengan Tuhan. Dengan air mata. Aku akan berlutut di pojokan itu. Di ruangan. Tuhan akan berlutut di situ. Minta satu ini Tuhan ubahkan. Saya percaya. Ya Tuhan itu mendengar doa kita. Kalau ada orang yang meneteskan air batah. Hancur hati seperti itu. Masakan Tuhan tinggal diam. Pasti Anda sedang menabur sesuatu. Dan kata Alkitab menabur itu tidak pernah dipengaruhi oleh namanya angin. Jangan melihat angin. Baik atau tidak baik. Tetaplah konsisten. Menabur. Saya percaya. Nanti saatnya Anda akan terkejut. Bagaimana Tuhan itu akan mengubah seseorang. Oh yang Anda boleh mikir ini sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Eh tiba-tiba orang ini mengalami perubahan. Bapak mama saya dulu lihat saya. Mungkin anak ini sudah tidak ada harapan. Modelnya seperti begini. Kasarnya. Suka ngamuan. Marah. Gampang marah. Dan lain sebagainya. Tapi mama saya tidak pernah berhenti itu berdoa. Ya. Dido'a ibuku. Namaku disebut. Nah laku itu berlaku buat saya. Ya. Nama saya disebut oleh mama saya. Mama saya menabur dengan kasihnya. Mama saya berusaha untuk menerima keadaan saya. Nah di satu titik tertentu. Tiba-tiba. Orang yang katanya tidak punya harapan untuk berubah. Orang yang rasa yang tidak mungkin bisa berubah. Tiba-tiba justru orang ini yang dipakai oleh Tuhan. Orang ini yang dipilih oleh Tuhan jadi hamba Tuhan. Mama saya kalau lihat saya hari ini. Ketemu dengan saya selalu bilang. Kok bisa ya? Model kayak kamu begini. Luar biasa ya Tuhan itu. Tuhan itu pasti mengubah kehidupan seseorang. Dibutuhkan seorang yang tetap konsisten untuk berdoa. Konsisten untuk menunjukkan teladan. Konsisten untuk memuridkan. Sehingga dari situlah perubahan kita bisa lihat. Amen. Halo amen. Oke. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ya. Ketiga. Dengan metode yang benar. Dengan metode yang benar. Bagaimana metode yang benar di dalam memuridkan? Ya. Metode yang benar itu adalah begini. Saya mengerjakan. Ini metode umum. Anda pasti tahu. Orang-orang yang disekulir pasti tahu. Saya mengerjakan. Kamu melihat. Lalu yang kedua. Saya mengerjakan. Kamu yang membantu. Berikutnya apa? Saya membantu. Kamu yang mengerjakan. Lalu yang berikutnya apa? Saya melihat. Kamu yang mengerjakan. Metode ini adalah metode pemuritan yang paling efektif. Karena apa? Anda sedang memberikan sebuah contoh. Sebuah teladan kepada orang lain. Saya mengerjakan. Kamu melihat. Oke. Yang kedua apa? Saya mengerjakan. Kamu membantu. Oke. Membantu terlibat. Lalu berikutnya apa? Saya membantu. Kamu yang kerjakan. Jadi poinnya bukan di Anda tapi murid Anda. Lalu berikutnya. Saya melihat. Kamu yang mengerjakan. Jadi dengan situasi yang ini kita sedang memberikan sebuah arahan dan contoh. Makanya tadi saya bilang teladan itu penting. Kalau Anda ingin anak Anda berlaku jujur. Anda pun harus belajar jujur. Kalau Anda ingin menjadi orang yang ingin anak-anak Anda adalah orang yang bangun saat terdunya dengan konsisten. Anda harus bangun hidup dalam saat terdunya dengan konsisten. Nah metode seperti ini adalah metode yang dengan mudah. Dikatakan tadi orang yang tidak bisa menjadi bisa. Ini namanya memuridkan orang lain. Dan itu yang menjadi sebuah kerinduan hati Tuhan. Sebuah perintah Tuhan untuk kita ini boleh berada di dalam kehendak Tuhan. Oke saya bilang kalau sampai Yesus itu adalah bagian utama dalam hidup kita. Maka ini yang tidak boleh dilepaskan dari hidup kita. Apa itu memuridkan orang lain. Amen. Jadi saya ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama apa mengapa harus ada pemuridan. Lalu yang kedua bagaimana memuridkan. Itu bagi seorang pemurid. Nah saya sekarang mau bilang bicara kepada orang-orang yang dimuridkan. Orang-orang yang dimuridkan. Saudara dan saya adalah mungkin orang-orang yang dimuridkan hari ini. Para anak-anak yang baik itu secara pelayanan maupun sebagai anak-anak sekarang. Apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah milikilah hati yang mudah diajar. Teachable heart. Hati yang mudah diajar. Hati yang mudah untuk dibentuk. Hati yang mudah untuk ditegur. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki hati yang diajar. Hati yang mudah ditegur. Maka hati kita ini akan menolong kita untuk masuk dalam masa-masa namanya perubahan. Sudah pemuridkan itu jelas tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan kata perubahan. Karena memuridkan tadi itu berarti mengubah gaya hidup. Memuridkan itu berarti mengubah kebiasaan hidup kita dari yang mungkin tidak baik menjadi baik. Karena itu perlu hati yang mudah diajar. Hati yang remuk. Hati yang mau sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara selama kita tidak mau berubah. Selama kita sendiri adalah orang yang masih memikirkan diri kita sendiri. Susah bagi kita. Untuk itu terbukalah bagi seorang yang mau ditegur. Perubahlah, terbukalah pada sebuah teguran. Teguran itu adalah cara Tuhan untuk melindungi hidup kita sebenarnya. Lewat siapapun. Lewat orang tua, lewat pemimpin rohani, lewat firman Allah yang kita dengar. Tuhan itu menegur hidup kita. Dan teguran itu adalah bentuk perlindungan Tuhan buat hidup kita. Makanya kalau Anda ditegur, tidak selamanya teguran itu jahat buat Anda. Ditegur itu berarti, ada beberapa arti ya. Ditegur itu berarti Anda sedang ditolong untuk melihat kelemahanmu dari sisi orang lain. Mungkin ada namanya blind spot. Ada sisi gelap dari hidup Anda yang Anda tidak bisa melihat kekuranganmu. Nah Anda butuh orang lain untuk menegur. Karena itu kalau kita tidak punya hati yang mudah diajar, kita susah untuk mengalami sebuah perubahan. Kita tidak bisa mengalami sebuah pembentukan daripada Allah. Karena apa? Kita tidak mau ditegur. Jadi ditegur itu artinya Anda dibantu untuk melihat dari sisi orang lain. Yang kedua, Anda ditegur berarti Anda itu dikasihi. Amin. Oh kalau saya ditegur, saya tahu hidup saya ini dikasihi. Saya diperhatikan. Saya lebih baik ditegur dengan keras daripada saya didiamkan. Bagi saya itu agak kacau. Ya mungkin kalau misalnya dengan papa saya. Papa saya, saya lebih senang kalau saya dipanggil sini. Wah saya dimarahin, ditegur, dibukakan kesalahan saya. Itu jauh lebih tahu, lebih enak. Karena saya ini adalah tahu kesalahan saya. Saya tahu apa yang harus saya perbagi. Ya itu. Tapi orang yang marah lalu tidak mau menegur. Lalu saya didiamkan. Itu lebih enggak enak. Tiba-tiba papa saya. Tiba-tiba papa saya diam. Saya ajak ngomong, papa saya buang muka gitu. Itu buat saya jadi stres. Makanya itu, saudara, kalau Anda ditegur, Anda ditegur berarti Anda sedang dikasihi. Amin. Anda sedang diperhatikan. Anda sedang ditolong tadi saya bilang. Untuk menemukan kelemahanmu. Lalu yang ketiga, ketika Anda ditegur, berarti Anda sedang diharapkan sesuatu. Artinya Anda sedang diandalkan. Anda sedang diingini supaya potensi hidupmu itu tergali. Bukan ada beberapa orang yang tidak bisa melihat potensinya. Karena mungkin hidupnya sembarangan. Mungkin hidupnya seenaknya. Makanya butuh untuk ditegur. Supaya Anda bisa melihat sisi potensi hidupmu. Ternyata hidup kita ini penuh dengan potensi. Hidup kita ini penuh dengan bakat yang luar biasa. Yang seharusnya ini bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Siapa sangka ternyata ada orang-orang yang kayak saya begini. Saya dulu midernya minta ampun. Kalau disuruh doa. Dulu paling tidak suka kalau ikut. Dulu namanya kelompok tumbuh bersama. KTB. Saya itu paling takut kalau sudah begini. Oke Yudi berdoa. Aduh itu saya gak bisa berdoa bisa Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus itu bisa 10 menit berhenti. Ngomong apa lagi ya aku ya. Ngomong apa lagi. Gak bisa susah. Tapi terus diajari. 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 Nah saya mau belajar. Dan saya mau berubah. Ternyata satu saat ketika diberitahu. Ayo Yudi belajar. Berdoa begini macam-macam. Diajari. Dan kasih masukan lain sebagainya. Eh ternyata. Siapa sangka ternyata model begini. Saya paling gak bisa nyanyi. Bisa mimpin pujian waktu itu. Eh ternyata bisa loh. Ternyata saya menemukan potensi hidup saya. Karena apa? Mau ditegur. Mau diberitahu. Jadi untuk saudara-saudara yang hari ini. Anda tahu. Anda sudah dimuridkan. Terbukalah bahwa teguran. Hati-hati dengan sikap ini. Apa itu? Mengkedepankan sakit hati. Anda main perasaan. Dan tiba-tiba Anda tinggal di dalam perasaan. Oh barah sekali. Kalau ditegur. Kalau diberitahu. Tersinggungnya dikedepankan. Berasumsi yang negatif. Anda ketika ditegur. Anda merasa begini. Oh orang ini pasti gak suka sama saya. Pilih kasih. Orang ini cuma memikirkan dirinya sendiri. Tidak mau ditegur. Itu artinya hatimu tidak remuk. Hatimu tidak mau diatur. Sehingga kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Mudah marah. Gak suka dengan nasihat. Lalu kita ini menjadi orang yang sensitif dengan hal yang tidak perlu. Merasa aku ini dibuang. Merasa tidak dihargai. Merasa tidak diinginkan. Oh merasa diperlakuan tidak adil. Dan lain sebagainya. Lalu kita hidup dengan perasaan begini. Coba buka Alkitab kita ya. Di Amsal pasal 18 yuk. Kita baca. Amsal pasal 18. Ayat yang kedua. Coba lihat. Oke. Ayat 1 dan 2. Amsal 18 ayat 1 dan 2. Saya akan baca kan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Dikatakan ini orang yang menyendiri. Menyendiri ini bukan menyendiri lalu dekat dengan Tuhan. Justru menyendiri yang menjauh daripada Tuhan. Dikatakan mencari apa? Keinginannya sendiri. Dia gak mau diatur. Tidak mau dimuridkan. Tidak mau ditegur. Tidak mau dinasehati. Dia cuma keinginannya. Ya kalau orang Jawa bilang sakar Pdw. Ini orang Semarang pasti ngerti lah. Maunya sendiri. Ya dia maunya pokoknya ini. Gak mau diatur. Gak mau ditegur. Dikatakan makanya itu. Amarahnya itu meledak terhadap apa? Setiap pertimbangan. Setiap nasihat. Dia itu seperti merasa. Aku ini ditinggalkan. Aku ini memang di. Apa itu kayak orang di. Cing. Ya di cing itu apa ya. Di apa itu kayak di. Kayak dibidik terus begitu. Dicari-cari kesalahannya. Orang itu merasa seperti ini. Yang orang seperti ini tidak akan pernah bertumbuh dalam Tuhan. Makanya orang bebal. Tidak suka kepada pengertian. Dikasih penjelasan. Diajari. Gak suka. Karena orang ini bebal. Hanya suka itu membeberkan isi hatinya saja. Dia cuma. Cuma pengen orang mendengar hatinya saja. Keinginannya saja yang dipenuhi. Ya dia gak mau ditegur. Gak mau dinasehati. Orang ini adalah orang bebal. Saudara sayang sekali. Padahal Tuhan itu ingin pakai hidup. Kita semua. Karena itu hari ini. Kalau Anda adalah orang yang lagi. Tahu Anda dimuridkan. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu rohani yang sedang berjaga atas hidupmu. Bersyukurlah. Karena Anda sedang dimuridkan. Anda sedang dilibatkan dalam pekerjaan Allah yang besar. Untuk itu jangan jadi orang yang bebal. Jangan jadi orang yang tidak mau diatur. Ijinkan Tuhan untuk memakai hidupmu. Supaya setiap kita menjadi orang yang dimuridkan. Anda adalah menjadi the next generation. Generasi berikutnya yang sering dipersiapkan. Jangan terlalu cepat untuk sakit hati. Jangan terlalu cepat punya asumsi yang negatif. Tapi tenanglah dulu. Lihatlah bahwa teguran yang dinyatakan itu adalah menolong Anda untuk melihat sisi yang baik dari sisi yang lain. Yang kedua ketika Anda ditegur Anda itu dikasihi. Dicintai. Karena itu setiap orang ingin Anda jadi baik. Lalu yang ketiga ketika Anda ditegur sebenarnya Anda sedang digali potensi hidupmu. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berjalan di dalam tentunan Tuhan. Amin. Saya percaya inilah kehendak Tuhan. Pergilah jadikanlah bangsa itu murid minimal. Kalau Anda tidak bisa pergi ke mana-mana minimal orang yang di rumahmu. Anak-anak Anda kalau Anda punya anak. Anak-anak Anda itu adalah jemaat terkecil dari Anda yang bisa dimuridkan. Papa mama jadilah seorang yang memuridkan. Karena itulah perintah Tuhan. Kalau Yesus itu begitu berarti dalam hidupmu. Setiap orang melakukan pemuridan. Dan saya percaya Tuhan dikatakan menyertaimu. Dengan tanda ajaib. Jangan takut. Jangan ragu. Sebab ketika Anda meletakkan itu dengan keteladanan hidup. Tidak sedang menyakiti generasi berikutnya. Tapi sedang memberikan teladan yang baik. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Anak-anak yang menurut Anda susah. Pasti bisa ditemukan. Dan pasti bisa dipulihkan. Kalau itu biar firman Allah hari ini memberikan sebuah arahan bagi kita. Bahwa kita hari ini sedang dalam proyek Allah yang besar. Yaitu apa? Memuridkan bangsa-bangsa. Amin. Sebuah kepercayaan yang besar yang Tuhan lakukan. Jawa Tengah. GMS Jawa Tengah akan merintis-merintis gereja-gereja lokal di seluruh Jawa Tengah. Ada perintisan CG demi CG akan dibuka di kota-kota. Sudah ini kesempatan untuk Anda melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa murid Tuhan. Amin. Amin. Kita berada dalam kesempatan yang besar. Untuk itu. Baik yang memuridkan atau yang dimuridkan. Tetaplah berada dalam rancangan Tuhan. Jangan gugur. Semua orang harus tetap konsisten dengan kasih. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara buat hidup kita. Mungkin hari ini ketika Anda mendengarkan firman Allah ini. Ada beberapa orang yang tertemplak oleh firman Tuhan. Anda merasa bahwa iya aku ini susah diberitahu. Aku ini terlalu keras. Aku ini terlalu pengkuh. Tidak mau mendengar teguran. Kalau aku ini tegur gampang kepahitan. Gampang marah. Gampang tersinggung. Aku ini terjebak dalam kebebalan. Tapi hari ini ketika aku mendengar khutbah ini. Aku mau berubah ya Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus. Kalau Anda adalah orang yang saya mau angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus mau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kau yang menjamah kami. Kau yang mengubahkan hidup kami. Baik kami yang sedang memuridkan orang lain. Mungkin hari ini kami sudah capek. Kami sudah lelah. Rasanya sudah susah sekali untuk melihat perubahan dari orang ini. Tuhan beri kekuatan yang baru. Orang tua-orang tua yang lagi berdoa buat anak-anaknya. Di ujung semua keputus asaan. Tuhan kau yang menguatkan kami. Supaya orang-orang ini terus diperbarui. Kasih itu diperbarikan. Itu yang akan membuat kami pada penerobosan hal baru daripada Tuhan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati kami. Ada orang-orang yang sedang dimuridkan. Orang-orang yang sedang kepahitan. Atau lagi marah. Lagi tidak setuju. Lalu merasa diperlakuan tidak adil. Tuhan hamba berdoa. Jamah hati kami. Supaya kami menyadari. Untuk kami tetap memiliki hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Karena dari situlah kami boleh melihat. Bagaimana Tuhan itu akan mengubah hidup kami. Supaya kami terlibat dalam pemakaian Allah yang luar biasa. Hamba di sini. Hamba telah menyampaikan firmanmu. Tapi hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus kuasa firmanmu. Mengubah hati kami. Kami percaya Tuhan firmanmu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Sekarang terjadilah perubahan. Biar kasih daripada Allah menjama hidup kami. Mulai menjama daerah-daerah kehidupan kami. Yang selama ini kami pertahankan. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidup kami diubahkan. Terima pemulihan daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati. Dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. 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 Oke biar firman alam menjadi berkat buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya percaya Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari. Yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Hari ini. Saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya orang berdosa. Tuhan Yesus. Terima kasih engkau mati di kayu salib bagiku. Terima kasih daramu tercurah bagiku. Hari ini. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih buat pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari. Yang pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda bisa klik link di atas. Dan sementara kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tangan Anda. Terimalah doa berkat hari ini. Ampah berdoa ya Tuhan. Untuk setiap jemaatmu. Dimanapun mereka berada. Biar berkat yang terbaik ini. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Yang selalu setia di segala masa. Itu menyertai setiap jemaat. Dimanapun mereka berada. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.